Biodata dan nama asli pemain sinetron dia yang kau pilih 1. Joey Abes Jackson sebagai Kinara Aktris blasteran Inggris dan Indonesia ini lahir di Jakarta pada 31 Desember 2002 Berawal dari menjadi bintang iklan di usia 13 tahun Joey kemudian menjalani debut actingnya pada tahun 2016 lewat sinetron I Love Jeannie Setelah melewati proses yang panjang dengan membintangi berbagai judul sinetron, FTV dan film Nama Joey akhirnya dikenal luas setelah sukses membintangi sinetron, buku harian seorang istri 2. Antonio Blanco Jr. sebagai Dava Antonio Maria Blanco Jr. lahir di Denpasar, Bali pada 28 Maret 1999 Setelah lulus kuliah pada tahun 2018 lalu, Antonio pun mulai mencoba terjun ke dunia peran Sejak tahun 2019 dan debutnya diawali dari FTV Dari FTV, ia kemudian melebarkan sayapnya ke dunia film hingga sinetron Sama seperti Joey, nama Antonio juga sangat populer ketika membintangi sinetron buku harian seorang istri 3. Naufal Samudera sebagai Rian Naufal Samudera Wejet lahir di Yogyakarta pada 12 April 1999 Mengawali karir sebagai penyanyi pada tahun 2015 lalu Nama Naufal justru banyak dikenal setelah menjadi seorang aktor Diawali dengan bermain di sinetron popcorn, nama Naufal pun sukses mencuri perhatian ketika memerankan salah satu toko antagonis di sinetron Mermaid in Love Setelah itu, nama Naufal semakin banyak dikenal publik setelah aktif membintangi berbagai judul FTV 4. Jihan Ranti sebagai Maura Jihan Ranti Larasati diketahui berasal dari Bandung dan lahir pada 14 Juni 2000 Jihan mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2019 lalu dengan bermain di film sunyi Setelah itu ia kembali bermain di FTV hingga pada tahun 2020 Ia menjalani debut sinetronnya yang berjudul Bukan Salah Cinta Nama Jihan akhirnya mulai mencuri perhatian sejak tahun 2021 lalu ketika ia ikut bermain di sinetron buku harian seorang istri 5. Nadia Raisya sebagai Mona Nadia Raisya lahir pada 9 September 2002 usia 22 tahun Ternyata Nadia Raisya dulunya adalah mantan artis Cili Hanya saja ia sempat vakum dari dunia peran Nama Nadia pun kembali berhasil mencuri perhatian sejak tahun 2021 lalu ketika ia memerankan toko Cynthia di sinetron Love Story D series Setelah itu ia kembali dipercaya untuk membintangi sinetron Roda Roda Gila 6. Delano Daniel sebagai Bara Delano Rieke Daniel lahir di Belanda pada 24 April 1989 Berawal dari menjadi bintang iklan dan model Delano kemudian mulai melebarkan sayapnya ke dunia peran Dan diawali lewat sinetron Putri Bidadari Setelah itu ia kembali terlibat di beberapa proyek lainnya seperti Film Belok Kanan Barcelona, Film Naga Bonar Ribon, Seri Sianida, Sinetron Cinta dan Rahasia, Suster Elle dan masih banyak lagi 7. Andy Williams sebagai Bima Andy Williams lahir pada 27 Juni 1997 usia 26 tahun Berawal dari menjadi bintang iklan pada tahun 2019 lalu Aktor asal Riau ini kemudian mulai tertarik terjun ke dunia peran Dan ia mulai mengikuti audisi sinema mencari bintang pada tahun 2021 Terpilih menjadi salah satu pemenang Ia pun akhirnya memiliki kesempatan untuk membintangi sinetron pertamanya yang berjudul Keajaiban Cinta Setelah itu ia kembali membintangi sinetron Badai Pasti Berlalu dan Love Story D series 8. Cindy Fatika Sari sebagai Rati Cindy Fatika Sari lahir di Malang pada 18 Desember 1978 Berawal dari mengikuti ajang pemilihan model majalah Gadis Sampul tahun 1992 Dan meraih juara ketiga Cindy kemudian melebarkan sayapnya ke dunia presenting Ke dunia tari suara hingga ke dunia peran Terkhusus untuk di dunia peran Istri dari Tengku Firmansyah ini Sangat populer lewat sinetron tukang mojek pengkolan 9. Tengku Firmansyah sebagai Salman Tengku Firmansyah lahir di Bandung pada 15 September 1977 Sama seperti sang istri Berawal dari menjorai sebuah ajang pemilihan model Ia pun akhirnya mendapatkan tawaran untuk membintangi sinetron lupus musim keempat Setelah itu ia kembali membintangi sinetron lainnya seperti Cerita Cinta, Tukang Bubur Naik Haji D series, Tukang Ojek Pengkolan dan masih banyak lagi 10. Indra Brasko sebagai Hartawan Indra Brasko lahir di Malang pada 26 Oktober 1974 Suami dari artis Mona Ratuliu ini diketahui merupakan seorang aktor sekaligus sebagai pebisnis Untuk di dunia peran, ia terlihat lebih banyak terlibat di berbagai judul film dan series Salah satu perannya yang cukup berhasil mencuri perhatian Adalah ketika ia memerankan tokoh sebagai ayah dari Natasha Wilona di series Little Mom 11. Mona Ratuliu sebagai Mita Margareta Veronica Ratuliu lahir di Jakarta pada 31 Januari 1982 Sudah terjun ke dunia peran sejak tahun 90-an Nama Mona pun mulai mencuri perhatian ketika sukses membintangi sinetron New Pondok Indah Namanya pun mulai banyak dikenal publik setelah sukses merankan tokoh popi Di sinetron lupus milenia dan sebagai Sofia Di sinetron pelangi di Matamu 12. Gunawan Sudrajat sebagai Bagas Gunawan Sudrajat lahir di Jakarta pada 12 Januari 1973 Mengawali karir sebagai model sejak tahun 1994 lalu Nama Gunawan pun mulai dikenal setelah terjun ke dunia peran Yang pernah sukses membintangi sinetron masih ada waktu Kesucian pernah sasti Cinta tak pernah salah Hikmah dan masih banyak lagi Kampak himself sang Kampak Kampak himself sang Kampak Terima kasih.